Pasar hewan perambanan Klaten kini mulai ramai kembali. Setelah beberapa bulan terakhir, penjualan hewan sapi menurun tajam. Penurunan ditandai dengan minimnya jumlah pedagang yang masuk ke pasar hewan tersebut. Namun kini kondisinya layak kembali normal, di mana setiap hari pasaran rata-rata ada sekitar 400 hingga 500 ekor sapi yang diperjual belikan di pasar ini. Kondisi ini tentu saja terjadi bersamaan mendekati perayaan Idul Adha. Hal inilah yang menjadi perhatian pihak pengelola pasar untuk selalu mengawasi benar peredaran hewan yang masuk ke pasar dan pengecekan kesehatan sapi yang dijual. Sementara untuk harga hewan kurban saat ini sudah mengalami lonjakan mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah. Dan kenaikan harga tersebut diperkirakan akan terus terjadi sebelum hari H penyembelihan hewan kurban. Untuk pemeriksaan kesehatan hewan seperti tahun-tahun yang lalu untuk menghadapi adanya Idul Kurban, ini kita tingkatkan lagi untuk pemeriksaan kesehatan hewan terutama untuk persiapan ternak-ternak yang untuk kurban. Pemeriksaan sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit seonosis. Alhamdulillah dari ternak yang kita pantau dan kita periksa semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kawan yang dari Madura, sapi yang dibawa rata-rata satu rin. Masa harganya itu terdaut jauh dibanding dengan sapi nukalan klaten dan sekitarnya. Mahalan apa? Apanya? Mahalan yang dikut nukalan klaten dan sekitarnya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV